Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Palen Langit ya kali ini kita akan unboxing speaker bluetooth ya ini versi yang murah meriah ini kalau ini dia harganya Rp44.000 ditambah ongkos kirim karena ini jauh ongkos kirimnya jadi Rp1.000 ini dia menjadi Rp57.000 ini sistem pembayarannya COD ya nah ini dia kemarin jangka untuk pengiriman hingga sampai ke tempat nah sistem COD dia sekitar 1 minggu nah sekarang teman-teman kita coba buka unboxing dulu bagaimana dia tampilkan speaker bluetoothnya yang telah kami pesan ini ya oke sekarang kita akan coba buka dulu teman-teman ya nah ini speaker bluetoothnya nah ini speaker bluetoothnya ini di portable wireless speaker jadi dia nanti ini tanpa kabel berarti dia ini di charge ya jadi ada baterainya mini charge ya jadi bisa di charge berarti ini kalau kita lihat di kotaknya ini berwarna biru ya blue sekarang coba kita buka sama-sama teman sampai jumpa di kotaknya ini menurutuknya tapi itu kita lihat sejuk Oke ini ada kabel untuk ini untuk keperluan mengecas ya Nah ini speaker nya berwarna biru Nah ini dia kalau kita perhatikan Ini mungkin kabel charge ya Ini untuk kartu memory Ini untuk USB Ini dia tombol on off Ya on off Kalau ini berarti ini dia volume ya Volume minus ini plus Ini mungkin dia untuk maju M ini untuk apa ya Makin tuh Kartu memory kali ya Ya secara PC dia bagus Tidak ada yang tergores Tidak ada ya Kalau kita coba posisi on Oh 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 seperti itu ya Jadi ini dia Mungkin kalau dalam menangkap sinyal makanya dia tidak ada yang muncul dari speaker nya Sekarang coba kita matikan Ini ya Off Oh ternyata ini dia tidak dilengkapi dengan charger nya Hanya kabelnya aja ya Kabel power nya ini coba kita pakai Oke Oke Jadi ini teman-teman Ternyata hanya ada kabelnya aja Ini kita pijam pakai Lalu charger handphone yang lain Coba kita hubungkan Apakah dia memang masuk ya harusnya Hmm 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 Nah ini dia Ini Oke Sekarang kita coba Ah Ternyata dia ini Harusnya masuk Ya Gini ya Cuman tidak disebutkan dia berapa lama harus kita cas supaya dia full Hanya disebutkan disini dia Oh ini dayanya Sampai 6000 mAh ya Baterai nya dia dayanya 6000 mAh Nah kemudian Ini dikatakan 12 jam ya Jadi dia bisa digunakan selama 12 jam Jika Kapasitas pengisian baterai nya dia full Nah nanti Ya Apakah ini benar atau tidak Ya setelah kita coba nanti tentunya Kita coba nanti coba selama 12 jam Nah tapi Itu nanti mungkin bisa dibawa Teman-teman sendiri yang masing-masing Nah ini dia harusnya masuk Nah sekarang Coba kita Uji Dia ini kan wireless Ya Kita coba dia fungsi bluetooth nya Apakah memang bisa Kita aktifkan ya Kita aktifkan Kita aktifkan Nah ini On ya On Oke Oke Jadi ini coba kita ikan bluetooth nya teman-teman Nah ini ada Coba Oh Berarti terkoneksi kemari ya Namanya charge mini Ya Sama dengan ini Oke Sekarang coba kita Coba untuk Untuk memutar Atau lagu Saya lipan ini aja Seperti apa dia Ini kita coba Ini kita coba Oh ternyata suaranya cukup jernih Ya Kalau Dengan kualitas suara seperti ini Ya saya yakin Cukup bagus ya Ditinggal di telinga kita Hanya ya Ini mungkin kita Coba Bisa nanti Hidupkan Sampai berapa jam Dia misalnya baterai nya tahan Coba kita sebutkan disini Dia berapa Lama dia Pengisian untuk baterai nya Nah ya Tidak ada disebutkan disini Dia berapa lama dia untuk Pengisian baterai nya Seperti yang saya katakan tadi Hanya dikatakan Dia kapasitas baterai nya ini ya 6000 mAh Bisa dengar sampai 12 jam Cuman berapa jam dia di charge ya Saya kurang paham juga Gak ada tertulis Di kotaknya tadi ya Ini kotaknya yang ini juga ada Oke Ya Sepertilah kira-kira teman Teman-teman Ini dia Speaker dia Mini kita tadi yang portable Ya dengan harga Hanya sekitar 57 ribu Plus ongkos kirim Ya saya pikirin Dia cukup bagus Ya Bisa digunakan ya di Ruangan yang Kecil ya Seperti ini Tidak terlalu besar Ya cukup memadai Karena dia juga Kalau di ruangan Kita tidak perlu suara yang terlalu kuat Ya kalau kita memang Mau yang suaranya besar Ya Tentu watt nya Dayanya juga besar Ini kan dayanya cukup kecil ya Kalau ya kita lihat tadi kan ini Dia hanya untuk yang 5V ya Voltas nya 5V yang DC Nah seperti itu Oke Demikianlah teman-teman Unboxing dari Mini speaker charge mini tadi Ya Kira-kiranya sangat recommended lah Untuk teman-teman sekalian Bisa di Coba juga Untuk dipakai di rumah Oke Demikian teman-teman Salam ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih